Dapat berondong, sosok Dian Gadis Bengkulu, nikahi pria Uganda kenal waktu kerja di Jakarta. Pernikahan Dian Yudita Sari 30 tahun, wanita asal Bengkulu dengan pria Uganda bernama Tabi Said menjadi serotan. Dian merupakan gadis Bengkulu Utara yang telah melangsungkan pernikahan dengan Tabi Said pria Uganda pada Selasa, 12 Desember 2023 di Bengkulu. Suami si gadis Bengkulu Dian ini berusia 3 tahun lebih muda yakni 27 tahun. Kutip dari Tribun Tren, keduanya bertemu ketika sedang bersama-sama kerja di Jakarta. Nurdin, 32 tahun, suatu warga desa menceritakan Dian yang merupakan warga desa tersebut sempat berkuliah hingga tamat sarjana di salah satu perguruan tinggi Yogyakarta. Setelah bekerja di Provinsi Jakarta, ia dipertemukan dengan Tabi Said yang juga bekerja di perusahaan swasta yang berbeda di Jakarta. Kemudian, beberapa lama kemudian telah menjalani pertemanan dekat antara kedua. Mereka bersepakat untuk melangsungkan hubungan mereka ke jenjang lebih serius, tentu adalah pernikahan. Sebelum heboh di beda sosial, seorang pria bernama Entadi, 27 tahun, asal Uganda, penuh Afrika, menikahkan Dian, Yunita Sari, 30 tahun. Warga Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di desa Sidoluhur, Kecamatan Padang Jaya. Pernikahan tersebut dilangsungkan di doson 3 desa Sidoluhur, Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara, 12 Desember 2023. KUAK Kecamatan Padang Jaya, Dedy, Vila Raja, mengungkapkan agar nikah keduanya dilakukan secara Islam dan mempelai perempuan didikahkan oleh ayah kandungnya, yakni Supardi. Ia pun mengatakan tadi 27 tahun pria asal negara Uganda tersebut menikahi Dian, Yunita, dengan maskawin 3 gram emas. Menurut kepala KUAK, Dedy sangat mempelai pria sangat terharu atas pernikahan yang telah berlangsung. Mengingat pria asal Uganda tersebut hanya seorang diri tanpa seorang pendaping saat menjalankan proses pernikahan.